Halo guys, sekarang aku lagi ada di dalam gedung LPK Balindo Paradiso di jalan Tuku Umar dan Pasar Bali nah disini aku akan melakukan interview untuk bisa bekerja di kapal pesiar kalau aku bisa keterima, maka aku akan habisin waktu di 2023 ini sampai 2024 itu di atas kapal pesiar aku akan bekerja di kapal pesiar dan aku akan bikin konten juga bikin ngevlog jalan-jalan di setiap negara yang dituju oleh kapal pesiarnya aku nanti seperti apa keseruannya dan tahapan-tahapannya itu aku akan spill ke kalian aku akan liput semuanya untuk liput segala prosesnya dari awal aku interview sampai nanti aku berangkat ke kapal dan juga kehidupan di kapal juga seperti apa itu nanti aku akan siap ke kalian semuanya aku akan masukin dalam playlist satu playlist khusus untuk perjalanan aku di kapal pesiar oke oke teman-teman ini adalah tahap awal untuk perjalanan kalian perjalanan kita untuk bisa bekerja di kapal pesiar tahap pertamanya itu akan terjadi di ruangan ini itu adalah tahap screening di dalam tahap ini kita akan dicek data-data kita seperti surat lamaran kerja terus latar belakang kita pendidikannya apa pengalaman kerja kita itu apa itu semua dari sini dokumen-dokumen proses screening terjadi di tahap ini kita akan masuk sebentar lagi kita lihat situasinya oke guys ini adalah proses dari tahapan screening dan sebentar lagi ada giliran saya juga untuk proses screening di agency balai paradise cerita jawatan oke guys jadi aku sudah lolos tahap screening sekarang aku masuk ke tahap berikutnya itu tahap pre-interview yang interview nanti orang dari agennya PT balai paradise citradewata nah itu terjadi dalam uang ini kita akan masuk segera lagi ya guys aku baru saja selesai untuk kera-interview dan hasilnya aku lolos dan hal berikutnya ya itu final interview ya jadi di dalam pre-interview tadi itu ditanyain tentang background aku terus pengalaman kerja aku SOP nya seperti apa terus contoh-contoh menu nya itu seperti apa aku harus menjelaskan itu dengan cara sebagai waiter gitu intinya skill yang kalian punya di dalam pekerjaan kalian sebagai waiter itu itu ditanya di dalam fase pre-interview jadi kalau kalian no loss sekarang tahun berikutnya adalah final interview final interview itu akan dilakukan bersama user nya langsung dari kapal MSJ jadi bisa mungkin orang itali so prepare your english guys sekarang aku udah ada di ruangan tunggu untuk final interview aku dikasih 2 dokumen itu yang pertama jadi job desk nya aku nanti di kapal sebagai waiter sebagai waiter di speciality restoran terus habis itu ini adalah dokumen aku di pre-screening checklist jadi ini isinya dokumen-dokumen aku data-data aku yang kemarin sudah aku berikan di pre-interview hari pertama jadi ini ini untuk bahan aku untuk referensi aku nanti mungkin si user nya untuk bisa lihat dokumen aku based on data ini nah ini juga nanti aku sambil nunggu final interview nya jeliran aku aku akan coba baca dulu job desk nya aku ini nanti seperti apa biar sedikit banyak aku sudah mengerti nanti dan ada saat interview sudah dapat bayangan seperti apa yang harus dijawab yang diterview itu nanti adalah user langsung dari kapal MSK mungkin orang itu yang harus dijawab dan ini ada beberapa orang yang sedang menunggu juga semoga semuanya yang interview final hari ini bisa segera berangkat semangat nah guys sambil nunggu giliran aku untuk final interview kita akan ngobrol sama salah satu kandidat juga yang baru aja selesai untuk final interview ya kita akan coba tanya-tanya sedikit sama dia apa yang ditanya dan seperti apa kondisi pada saat final interview eh bro gimana siapa namanya bro nama saya Yutan Renang bro gimana aku pengen tanya tadi proses final interview itu flow nya seperti apa kira-kira biar teman-teman pada tau nih Tanya lalu yang pertama introduce myself ya bintangnya oke experience semuanya biar teman-teman sebagai empat sebagai waiter oke sewater jadis itu dengan bintangnya itu apa yang saya pilih dan juga juga Oh oke yang tadi kita dikasih lihat ya dokumennya itu ya dokumen job test di kapal seperti apa gitu ya Oke terus dikasih tahu kayak habis dokumen Oke berarti saat itu juga hasilnya dikasih tahu ya yang interviewnya nih orang mana nih Mr. Tim Oh dari italy langsung ya Oke guys mantap guys terus eh berarti kalau boleh tahu nih kamu ngeplanya sebagai apa Oke guys sekarang waktunya tiba giliran aku untuk final interview dan aku deg-degan banget nih karena semuanya harus ngomong dengan bahasa Inggris kan terus juga job knowledge nya juga itu nanti harus dijelasin wish milik ya nanti aku kasih tahu setelah ini kelanjutannya seperti apa hasilnya juga kalau aku bisa video ini nanti video ini tapi mungkin wawancaranya tidak akan bisa cuman prosesnya aja mungkin aku bisa taruh kamera selfie atau apa untuk proses final interviewnya ya Nah jadi di sebelah sana kita akan melakukan final interview secara online dengan user yang langsung orang italia dari orang kapal MS yang langsung sebentar lagi giliran saya untuk final interview ya selamat menikmati dengan Mr. Tim dan hasilnya adalah positif aku lolos untuk berangkat apa yeay msc regular tapi Mr. Tim bilang aku juga di rekomendasikan untuk bekerja di kapal yang msc luxuri nya namanya Explorer jadi di atas itu lebih private lagi lebih berkelas lagi ya Bu ya dari kapal msc yang regulat nah ini Ibu Vivi bagian apa Ibu Vivi ok Bu jadi total hari ini sudah ada berapa kandidat interview yang lolos ke final interview termasuk saya Oke jadi tahapan saya berikutnya adalah proses dokumen ya Bu ya dokumen Oke nah jadi guys nanti sekitar tanggal 10 tadi kata Mr. Timnya itu itu nanti ada user dari kapal msc Luxury Explorer itu yang akan interview aku lagi gitu ya jadi seandainya amit-amit misalnya aku ternyata tidak lolos di kapal Explorer aku tetap di proses di msc yang regular itu di bagian speciality restoran as a waiter as a assistant with guys sekarang aku ada di ruangan yang tadi aku nunggu itu sekalian ruangan ini dipakai untuk marlin tes marlin tes itu apa itu itu adalah tes Inggrisnya untuk pelaut jadi itu ada sudah ada kandidat yang lagi tes untuk marlin tes saya akan aku akan tes juga ini nanti di komputer yang ini kita akan coba dulu ya untuk syarat bisa diterima bekerja di msc English testnya itu harus diwan bravo 1 levelnya untuk MSG reguler itu diwan tapi untuk itu MSG Explorer yang lebih luksuri itu kapalnya lebih private itu itu B2 udah foto oke kita coba lihat dulu aku bisa sampai ditampaknya ya Nah guys jadi aku baru selesai untuk menjalani marlin tes atau English test dan hasilnya itu adalah C1 sertifikat ini nanti harus dicap di kantor agent di Bali Paradise Jutra Dewata untuk nanti proses lebih lanjut lagi jadi next step adalah aku akan proses dokumen seperti paspor BST human books dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk berangkat ke kapal Oh ya untuk urutan peringkat dari English test ini paling rendahnya itu A jadi paling tinggi itu C jadi ada urutannya ada A A0 A1 B1 B2 C1 nah aku dapatnya di C1 untuk nah ini aku kasih lihat lagi ya nah nanti untuk syarat minimal kerja di kapal itu B1 katanya tadi oke jadi kalian juga jangan lupa untuk untuk prepare bahasa Inggris kalian ya hai 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 hai